Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semua Perkenalkan nama saya Ngatini Dan perkenalkan nama saya Hanarili Ngerianti Kami akan berbagi pengalaman Tentang pelatihan mendonging Di kampung dongeng Indonesia Bersama KA Awam Simak ya Mendonging adalah kegiatan yang kreatif dan unit Mendonging merupakan dunia anak yang sangat menakjubkan Mendidik anak yang paling efektif Yaitu dengan menggunakan media mendonging Karena dengan media ini Sangat optimal untuk memberikan pesan-pesan mulia Menanamkan akhlak kolkarimah Dan menumbuhkan kecerdasan emosional Namun Kenyataannya Para orang tua Atau guru enggan melaksanakan hal itu Karena Ada beberapa alasan Seperti Belum bisa Masih bingung bahan ceritanya Belum percaya diri Belum percaya diri Malas Capek Dan tidak suka Padahal Naluri seorang Malaysia itu Biasanya suka bercerita Namun Karena beberapa alasan tersebut Mereka enggan mendongeng Nah Saat kami pelatihan Di sini Keawam menjelaskan Ada 10 jurus ampung mendonging Yaitu Yang pertama Pilih atau buat naskah cerita yang unik Yang kedua Kreasikan naskah dengan menarik Yang ketiga Kreatif dalam media peraga Yang keempat Kreatif membuka pentas Yang kelima Kreatif dalam suara Yang keenam Kreatif dalam gerak Yang ketujuh Melibatkan anak saat pentas Yang kedelapan Tepat dalam membangun emosi diri Yang kesembilan Kuatkan dengan lagu Ilustrasi dan efek Yang kesepuluh Kreatif menutup pentas cerita Nah itu jurus mendongeng Nah untuk selanjutnya Kita akan bahas tentang Cara membuat naskah cerita Yaitu Ada kriterinya Cerita itu Kriterinya harus menghibur Menumbuhkan rasa ingin tahu Terus ada adventure Dan memorable Nah Anak akan mencontoh sikap karakter Yang dikaguminya Beempati pada kemalangan Yang dialami si tokoh Yang punya rasa keadilan Terhadap tokoh jahat Dan selanjutnya adalah Elemen cerita Nah dalam elemen cerita itu Ada tema Dan ide cerita Terus ada karakter Atau tokoh Selanjutnya Ada Narasit Dan dialog Dan selanjutnya Harus ada konflik Setelah ada konflik Harus ada resolusi Atau penyelesaian Nah untuk selanjutnya Penjelasan dosnya Akan dilanjutkan Oleh sahabat saya Yaitu Ibu Hana Silahkan Ibu Hana Selanjutnya Tema dan ide cerita Tema dan ide cerita ini Bisa berdasarkan pengalaman Hasil membaca Observasi Atau juga Brainstorming Lalu ada karakter dan tokoh Tokoh yang dimaksud Adalah pahlawan dalam dongeng Harus menginikat Siapanya dia Bagaimana penampilannya Dan bagaimana kepribadiannya Selanjutnya Setting atau latar belakang Bukan sekedar dimana Dan kapan cerita berlangsung Tetapi merupakan latar belakang Yang sengaja dibangun Untuk karakter Seperti kondisi saat dia lahir Dibesarkan Dan dididik oleh keluarga Atau guru Atau lingkungannya Selanjutnya adalah Narasi Narasi yang dimaksud Agar audiens tepat melihat Mendengar Menghirup Meraba Dan mengecap Apa yang dilihat Didengar Dihirup Diraba Dan dikecap Si tokoh cerita Lanjut ada konflik Menyampaikan pemikiran Dan emosi tokoh Menguatkan karakter Dengan gaya Dan tutur kata Yang khas Menjadi tempat Istirahat audiens Dan narasi Membuat alur Lebih lambat Yang terakhir adalah Resolusi Penyelesaian Tidak identik Dengan happy ending Tetapi Memberikan kepuasan Kepada audiens Dengan menyelesaikan Yang dapat diterima Karena Cerita yang baik itu Cerita yang dapat Memenuhi kebutuhan Anak Bukan menurut Orang tua Atau guru Dalam pelatihan Ini juga Kak Awam Membagikan buku Yang berjudul Kreatif dalam mendongeng Nah buku ini Ada beberapa Cara jitu Untuk kita Sebagai guru Atau orang tua Kreatif dalam mendongeng Kita bahas Kreatif yang pertama Yaitu Kreatif membuat Naskah cerita Nah Naskah cerita Harus sesuai Dengan usia Anak-anak Misalnya Usia di bawah 5 tahun Harus Cerita 5 menit Usia 5-9 tahun 7-15 menit Untuk usia 9 tahun ke atas Jurasinya 20 menit Selain itu Kesesuaian tema Yang sudah ditentukan Dan Terakhir adalah Tujuan Pembentukan karakter Dari cerita tersebut Selanjutnya Kreatif mengolah Naskah cerita Yaitu dengan Mulailah dengan Prolog sebelum Bercerita Lalu Membuat suara unik Dari masing-masing Toko Seperti Kucing Meung Meung Atau suara besar Seperti Singa Dan lain-lainnya Yang ketiga Berpura-puralah Melakukan adegan Mengandung tawa Lalu Bisa menambahkan Dengan lagu Dan Adegan Jinaka Agar lebih segar Dan anak Ingin terus terlibat Dalam mendongen Selanjutnya Adalah Kreatif Dalam Menyajikan cerita Nah Ada 4 cara Kreatif Dalam Menyajikan cerita Seperti Kreasi suara Meliputi Narasi Suara penokohan Suara Ilustrasi Dan Efek dari mulut Kedua Kreasi wajah Mimik Yang harus Mengambarkan Emosi Ketiga Ada Kreasi Gerak tubuh Yang terakhir Kreasi Alat pendukung Seperti Ada Property Alangan Musik Dan lain-lainnya Kalau Tadi Kreatif Dalam Menyajikan Cerita Harus Lucu Agar Menarik Perhatian Anak-anak Nah Dalam Menentuk Cerita Penting Dilakukan Beberapa Hal Yang pertama Lakukan Tanya-jawab Tentang Tokoh Yang baik Dan Harus Ditiru Dan Tokoh Jahat Yang tidak Boleh Ditiru Yang kedua Lantunkan Lagu Yang sudah Populer Dengan Mengubah Liriknya Yang sesuai Dengan Tema Cerita Dan Terakhir Adalah Jangan Berlalu Dari Berhadapan Anak Ketika Melakukan Tanya Jawab Jawab Dengan Tulus Terakhir Dongeng Adalah Kado Terindah Untuk Bu Hati Karena Pesannya Tertanam Di Dalam Hati Ayah Bunda Mendongeng Lah Sepuna Hati Karena Anak-anak Selalu Menanti Ke Awam Wah Koso Nah Itu Tadi Beberapa Tips And Trick Dalam Mendongeng Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih